Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan. Kalau kamu enak-enak korupsi, kasihan anak istri, kasihan anak suaminya. Mereka masih keluar malu. KPK telah menerima 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah JPP, yaitu Menteri Sosial. IJW itu meneliti kinerja KPK tahun pertama 2015-2016 itu apakah lebih bagus hasilnya dari kinerja KPK yang sekarang. Jangan korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial, dan perangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas mensos. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan. Bapak-Ibu digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak selalu yang sistem, ilmiah, gitu-gitu. Aduh, usik mas, ya. Ingetin aja, kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kamu masih kecil, ke sekolah dibullyin teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan-pendekatan membanding seperti itu, raksana. Mungkin suatu saat ada sistem-sistem insentif, insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada ya, kasihan, ya. Jadi kalau kayak swasta, kan saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti, kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing KL bisa menentukan key performance indicator-nya, key performance index kita. Nah, total insentifnya itu misalnya 100. Yaudah, KPI-nya tercapai 70%, ya kamu insentifnya 70% dan 100. Kinerjanya dihitung 80%, kamu insentifnya 80%. Hanya mungkin diambil nilai paling bawahnya, misalnya minimum 60% baru dapat. Tapi di 60% angkat penol, ya kan. Berdasarkan bukti permulaian yang cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, ya. Sebagai penerima adalah CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS dan AW selaku pejabat membuat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan HS. Saya ingin ada, apa namanya, semacam civil society seperti ICW itu meneliti kinerja KPK tahun pertama 2015-2016 itu, apakah lebih bagus hasilnya dari kinerja KPK yang sekarang, tahun 2019 sampai 2020. Relevansinya, Pak? Setahun saja. Kenapa? Relevansinya? Relevansinya begini, dulu dikatakan undang-undang KPK yang sekarang ini akan melemahkan kinerja KPK. Ini kalau dilihat sekarang prestasi yang dilakukan banyak sekali, dua menteri ditangkap, DPRD tetap dicokok semua, OTP, Bupati-Bupati dicokok, Buronan Nur Hadi ditangkap, gitu. Nah, sementara dulu, seingat saya, yang pertama, yang dianggap bagus itu yang Pak Agus Raharjo, kan tahun pertama masih berdebat apakah mau melakukan penindakan atau pencegahan, karena saya terlibat dalam diskusi itu. Pada waktu tahun pertama belum banyak juga. Nah, ini yang tahun pertama ternyata udah cukup banyak nih KPK. Maksud saya, mari kita ukur apakah betul KPK semakin lemah. Kalau saya sudah bilang ke KPK, mungkin undang-undangnya memberi kesan akan memperlemah. Tapi coba, kalau Anda punya semangat untuk melakukan itu, bisa lebih kuas, gitu. Dan sekarang untuk tahun pertama, menurut saya, lumayan lah tidak gilek-gilek kamar. Saya tidak akan mengatakan yang sekarang pasti lebih baik, gitu ya. Karena sekarang sebenarnya kita akan punya Dewan Pengawas, yang dipimpin oleh Pak Tumpah, Pak Artijo, Samsudin Haris, dan lain-lain itu. Itu dia bisa memberi arah agar dilakukan penyadapan, perburuhan, dan sebagainya. Termasuk OTT itu kan juga karena ada juga Dewan Pengawas itu bisa berperan bersama komisioner yang lain tentu saja. Untuk melakukan perburuhan seperti itu. Oke. Oke.